Kalau kita tanya, apa hukumnya Allah memutus Nabi? Kalau kita tanya, apa hukumnya Allah memutus seorang Nabi kepada Allah? Kalau kita belajar ilmu Tawid, sedikit banyak paham Hukumnya jaiz, boleh saja Allah utus, boleh saja Allah tidak utus Jaiz Untuk memberikan hidayah bertunjuk kepada mereka Kita ini, umat Nabi Muhammad berbagi dua Ada umat dakwah, ada umat ijabah Umat ijabah, kita ini yang menerima seruan Nabi Itu umat ijabah Umat dakwah, dia belum Lagi sedang diajak Mudah-mudahan ini ni'mat sampai akhir hayat Dari dunia sampai akhirat Kerana Orang wali badal Wali badal itu dikadang lebih tinggi juga Wali badal Jadi Budai Belban pernah mengabdi kepada wali badal 30 tahun lamanya Kemudian 3 hari lagi, ini wali badal mau meninggal Dia bilang kepada Budai Belban, dia bilang kepada Budai Belban, dia Budai Belban, 3 hari lagi saya akan meninggal Dan Allah belan Dan Allah belan Atas bukan agama Islam Kenapa begitu? Katanya Wa'amruh ba'li wa'adharam ma'durrah Wa'li Ba'adhar Wa'ababnya alhamdulillah Kalau saya mati Usung saya ke ujung Gaw sana Nanti gak lama akan datang lagi peti yang berikutnya Saya pindahkan ke situ Orang itu pindahkan ke sana Setelah dilaksanakan Wasiat pesannya Selama niga Dibawa ke ujung jalan sana Benar ada peti lagi Ini peti siapa? Ini peti pendeta Engkau siapa? Saya adilannya Tiga hari sebelum meninggal Ini pendeta bilang saya akan meninggal tiga hari lagi Tapi atas agama Islam Atas agama Islam Bahwa saya ke ujung sana Pindahkan saya ke peti Yang ada peti di sana Orang itu pindahkan ke peti saya Peluk Apa yang pernah diwasi ternama wali badan itu Pesannya sama Sudah Ini wali dipindahkan ke peti itu Peti pendeta dipindahkan ke peti wanita Yang peti wali diurus sejarah Nasrani Yang orang pendeta tadi diurus sejarah Islam Dari semenjak itu Bukai Balban Enggak pernah ketahat Enggak pernah mesak Apalagi ketawa Keadaannya mencekau terus Tapi adil tanya ya Bukai Balban Kenapa si kondisi itu seperti ini Mencekau terus Seperti apa Rasanya kakak Ditanya begitu Pinsah Sampai tiga kali Pinsah Akhirnya ketiga kali Allah berikan kekuatan Itulah Diterangkan Dulu saya mengambil kepada wali badan Tiga hari lagi sebelum meninggal Dia katakan Saya akan meninggal Begitu Diceritakan Coba ikuti Coba ikuti Artinya Waktu Tuhan ku hidupkan aku Dalam keadaan kondisi Islam Berjiwa Islam Dan dalam Keadaan melaksanakan Sunat Nabi Dan wafatkan aku Dan wafatkan aku Dalam keadaan beriman kepada Allah Dan dalam keadaan bertawabat Ini doa Abu Tuhan An-Nashyari Pernah Mimpi Nabi Seribu kali Di dalam Setiap kali mimpi Ya Rasulullah Ajarkan saya doa Yang berbobot Rasulullah Ajarkan ini Allahumma ahini ala islamu sunnah Watawfani ala iman Mimpi lagi Yang Rasulullah Ajarkan saya doa Yang berbobot Rasulullah Ajarkan ini lagi Allahumma ahini ala islamu sunnah Watawfani ala iman Dicatatkan Kalau sekarang apa Lupa Allahumma ahini ala islamu sunnah Watawfani ala iman Watawfani ala iman Semoga kita ini semuanya Wafat dalam keadaan islam Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma'ash Walitakbini ma'ashihimu ma'adhim Dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka Dan akhirat mereka Wa ayyadu bin mu'adhimu ma'adhimu 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 Masih otektik Ya Al-Quran Ada Habib punya Al-Quran lima Yang satu dihatamkannya dalam waktu seminggu Yang kedua Al-Quran yang kedua dalam waktu sebulan Yang ketiga dalam waktu tiga bulan Yang keempat dalam waktu enam bulan Yang kelima dalam waktu setahun Kalau setahun dibacanya sedikit Tapi disertai dengan Ya Kadapun Dia pahami, dia maknai Terus Kita punya lima Al-Quran Lebih hajir berhajir Lebih hajir Lebih dibaca Dabat Taufik Al-Habib Umar Al-Mihlar Min Atra Umar Al-Segar Itu kalau baca Al-Quran Mulutnya penuh Madu Hadro'ud Madu Do'an Malis Ya Habib Umar kalau baca Al-Quran Mulutnya penuh dengan Madu Sama dengan kita Karena itu bacaan Al-Quran Di waktu siang Ramadhan Dialihkan ke waktu malam Takut batal Al-Habib Umar Al-Mihlar Al-Habib Umar Al-Rahman bin Muhammad Al-Segar Pernah menghatapkan Al-Quran siang satu kali Malam satu kali Tidak puas Di upgrade lagi Siang dua kali Malam dua kali Masih tidak puas Di upgrade lagi Siang Tiga Malam tiga Sampai akhirnya Puncaknya Siang empat kali Malam Empat kali Jadi totalnya Berapa sehari Lapan kali Jadi Baca Al-Quran Seperti Baca Yasir Al-Habib Umar Al-Rahman bin Hasan Al-Aktaz Yang berbelum disini Di kota Hurelto Ada seratus tahun yang lalu Itu Muridnya Baca Yasir Sebelah Surahmanul Rahim Yasir Bawa Al-Quran Al-Hakim Berapa murid Tujuh Atau lapan murid Habib Umar Al-Rahman Al-Rahman Selahnya Habib Umar Al-Rahman Bacaan tiga uru Diklar Yasir Muridnya Itu Didengar tuh Al-Quran Al-Quran Bacaannya Gak hasromah Gak hasromah Beneran Uuuu Tapi Gak dengaran Gak dengaran Kurupnya Suaranya saja Tiga uru Orasinya Sama Sama Baca Yasir Alhamdulillah Fadrin Rupa-rupanya Itu saja Yang saya Saya dapat sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat Juga jangan banyak-banyak ya, nanti cepat alih masuk Jadi saya, syukur-syukur Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh